Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Bandung bersama Kejaksaan Negeri Bandung memusnahkan ratusan ribu obat keras terbatas pada Senin 14 Oktober. Kasat Narkoba Polres Tabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan ribuan obat itu didapatkan dari pelaku Zulufikar pada Agustus lalu sebagai tahapan lanjutan dari proses hukum. Total barang bukti yang berhasil diamankan berjumlah 280 ribu pil obat-obatan keras terbatas terdiri dari tramadol dan dextro. Pihaknya bakal terus melakukan berbagai langkah untuk menekan angka peredaran obat-obatan dan juga narkotika sebagai langkah menekan peredaran narkotika. Sebelumnya pada September lalu, Satres Narkoba Polres Tabes Bandung sepanjang Agustus 2024 berhasil mengungkap 33 kasus narkotika. Kapolres Tabes Bandung, Kompenspol Budi Soeharto mengatakan dari 33 kasus ini sebanyak 47 tersangka yang bertugas sebagai pengedar berhasil ditangkap. Kita akan memusnahkan barang bukti berupa obat keras terbatas sebanyak 279.800 ribu. Pemusnahan ini yaitu dalam rangka penyidikan dan penumputan narkotika tetap barang bukti ini ada yang disisikan sebagian nanti akan menjadikan barang bukti. Ini adalah bagian yang jadi bagian dari badan narkotika untuk sebagian penyidikan dan penumputan narkotika. Semoga pelaksanaan pengusaha barang bukti ini menjadikan sesuatu yang dapat dilihat oleh masyarakat.